Halo guys, balik lagi di channel favorit kalian, channel Anus Tokosatsu, channel yang mereview The Unboxing Choice Oke guys, apa kabarnya? Balik lagi dengan gue Dan pada video kali ini yang mungkin gak biasanya Gak biasanya gue mereview mainan jenis ini Mainan sangat meracun ya Oke guys, pada video kali ini gue akan mereview dan unboxing mainan mobil-mobilan Miniatur mobil-mobilan yang bahannya dari diecast campur plastik Yaitu Hot Wheels Oke guys, dan ini adalah first time-nya gue buat konten review dan unboxing Hot Wheels Kalau dulu sebelumnya gue pernah review dan unboxing track-nya yang Daredevil Dan sekarang gue akan review dan unboxing si Hot Wheels-nya sendiri Dan kalau kalian subscriber gue yang sudah tahu dulu gue pernah, kemarin-kemarin gue pernah bikin video Di mana gue hunting Hot Wheels ke Alphamart, di mana gue pengen mulai hunting sendiri Hot Wheels Karena waktu itu ada event beli dua gratis satu Nah tapi naas, naas pas gue mau bayar, kata mbaknya, mohon maaf deh Apa, promonya sudah habis ya Ya ampun guys Nganes banget gue Oke guys, jadi ini si Hot Wheels yang gue beli pada saat gue nyari Hot Wheels beli dua dua satu Dan ini, maksud gue adalah kayak gratisannya dan nggak terlalu ini banget sih Gue ambil yang menurut gue agak ngejreng lah agak bagus Dan gue ambil ini Langsung aja guys, ini dia Hot Wheels-nya Namanya, namanya itu Seville Wagon 70 Seville SS Wagon Ini dia guys, kemasan kartonnya Dan pastinya gue dapet dari mana? Gue dapet dari minimarket seharga Rp30.000 guys Gue zoom up dulu guys Oke Ini dia guys, si Hot Wheels Apa tadi namanya? Seville Wagon ya Buat yang punya Hot Wheels ini, boleh like dan komen di video ini guys Ini dia, si kemasan karton Hot Wheels-nya Dan ini artnya Masih bagus ya Karena gue simpen dan gue siapin untuk review dan unboxing pada video kali ini Ini dia, kalau menurut gue ini mobil-mobil jadul dari Amerika gitu Dan cember ya, mobilnya dan panjang juga Dan gitu dia dari serinya itu Hot Wheels Daredevil Ini ada logonya, gambar helm Sama ada tanduk gitu Kayak tanduk demon ya Ini dia Untuk tiga tong ke atas Ini dia si Hot Wheels-nya Masih M.I.W. Seville Wagon Di sini dia warnanya merah Dominant dan Apa ya, panting ya Apa sih kalau di istilah Hot Wheels itu Tampo, Naya Tampo ya Gue gak tau bener Tamponya ini keren banget nih Full ya Full paint-nya Ada tulisan Daredevil Ada di belakangnya tuh ada Apa Efek-efek flame gitu Ada tulisan X-nya gede banget Dua Ada tulisan 01 Hot Wheels Ada bintang-bintang Ada tanda-tanda gitu Kayak buat di jalan Ini bener-bener panjang banget ya mobil ya Kayak Apa sih mobil jadul Bener-bener mobil jadul Amerika jadul Kita lihat di samping Eh, di tampak atasnya 01 Tuh, keren banget guys Ini dia Tampak atasnya Dan ini tampak depannya Kalau dibandingin sama artnya Lumayan lah Detailnya Ini dia tampak depannya Wah, gila Udah fokus nih Mantep Ini plastik Bawanya atasnya die case Dan uniknya ini dia Rodanya Duanya Apa, warnanya beda ya Satu yang belakang Hitam kuning Yang depan Putih Hitam Kita lihat tampak belakangnya Sama aja Bisa mat berapa orang nih Kalau mobil Apa, hasilnya nih Ini ditampak bawahnya guys Nah, ada Tulisan Pastinya mark Itu apa Made in mana Made in Malaysia Udah gitu Ada nama hot wheelsnya 70 Seville SS wagon TMGM Udah gitu nih Detail kayak mesin-mesinnya gitu ya Keren banget Kalau hot wheels itu Dia Cara masangnya Di krimping Kalau gak salah Di krimping Dihentakin gitu Waktu diproduksi Di Malaysianya mungkin Sama siapa Namanya metal ya Oke, kita lihat samping belakangnya Sama aja guys Kalau hot wheels Cuman beda gitu doang Gak ada yang harus diperhatikan sih Yang pastinya S&I Dan Gua akan Unboxing Tapi Gua Menunboxing dengan Cara yang berbeda Gua pernah cari Cara Menunboxing hot wheels Dan gua pernah Dapat videonya Dia pakai Pembersi kotek gitu Nail polish Di sekitar Eh, disini nih Di belakangnya Kira-kira di belakangnya Si blisternya Dikasih pembersi kotek gitu Begitu nanti dia bisa Celopot sendiri guys Celopot Tapi gua gak mau Karena menurut gua Blister mainan itu Ada segalanya Karena kalau pakai careng gitu Bisa merusak Atau bikin lembabnya Si kartonnya ini guys Nah, gua akan Gimana caranya Gua akan buat Lobang Buat Ini Jadi gua akan Lobangin disini Jadi tetep Mobilnya Bisa gua Taruh ke dalam Bisa juga Gua ambil lagi Jadi gua bisa Kayak ada Pintu gitu Disini Gua buat Buat dari plastiknya Biasanya Oke, langsung aja guys Gua mau unboxing Dengan cara gua Kalian boleh perhatiin Cara Atau Metode gua Saat unboxing hot wheels Let's go Oke guys Gua sudah selesai Men-unboxing Blister dengan Metode Cara gua sendiri guys Kalian boleh Tiru atau Gak juga Gak apa-apa Tapi untuk catatan Untuk Metode yang gua lakukan Dalam unboxing Si kemasan Si hot wheelsnya Karena gua gak mau merusak Pertama Karton dan kedua Blisternya Gua menggunakan Metode seperti ini Jadi ini bisa gua cabut Tapi ini agak Menurut gua Dengan catatan Agak berbahaya guys Karena Kalian bisa Apa ya Bisa terjadi Hal-hal yang gak Inginkan Kayak Apa Tenaga Cutternya terlalu besar Nanti bisa melukai Tahan kalian Jadi harus hati-hati Kalau menggunakan Metode unboxing Kayak gua Ini gua Cabut dulu guys Nah Kemasan blisternya Mantap nih guys Jadi Kemasan kartonnya Masih safe Masih aman Dan kemasan blisternya Masih aman Cuman tetep Belakangnya Harus gua buka Jadi pintu gitu Biar masuk Keluarnya Si die case nya guys Oke guys Gua ganti tampilan Lagi guys Seperti ini Nah ini dia guys Si hot wheels Daredevilnya Fokus Itu dia Sudah fokus Mantap jiwa Wah Ini lumayan berat ya Namanya die case Wow Mantap Ini gua jarang-jarang Unboxing hot wheels Karena baru ini aja Baru sempet Wow Ini Di sampingnya Beda guys Pentingnya Apa tamponnya Iya itu dia guys Sudah fokus Mantap jiwa Wow Ini dia Wagon S Apa Ceville ya Daredevil Dari seri Daredevil Wow Mantap Ini tampak belakangnya Plastiknya Wow Keren Ini dia ada kaca Ini kaca mobil Tapi ini Gak ada kacanya Bolong Lobong Ya Wow Tampak depannya guys Itu dia Mantap Ini rodanya Wow Keren Tampak bawahnya 2008 Lampu banget 2008 Maksudnya apa nih Tauan apanya Metal ya Masihnya Ini dia Metode produksi Dikrimping nih Nuh Jadi gak bisa Di kotak-atik Jadi aman ya Buat Para diecaster Ini buatan diecaster Nih Nonton video ini Boleh like dan komen guys Wow Segitu guys Mantap Oke guys Mungkin segitu aja Pada video kali ini Gimana gua mereview Unboxing Hot Wheels Dari seri Hot Wheels Their Devils Nomor 1 Namanya 70 Seville SS Wagon Warna merah Yang panting Atau tamponnya Keren banget ya Tadi kita sudah Lihat detailnya Gua harap kalian suka Video ini Atau konten ini Dimana gua Di first time Review Unboxing Hot Wheels Gua harap Paling suka video ini Jangan lupa Klik like Kalau kalian suka Dan komen Kalau kalian juga Punya hot wheels Sama Atau kalian Punya hot wheels Yang lebih baik lagi Kalian boleh banget Sharing sama gua Di kolom komentar Bawah ini Jangan lupa Untuk share ke teman-teman Kalian Dan yang terpenting Jangan lupa Untuk klik subscribe Dan nyalakan notifikasi Biarnya Sampai ketemu Di video review Dan unboxing Maina lain Thank you for watching Bye bye Shoo Shoo Sub indo by broth3rmax